Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama saya Stefanus Medianto di youtube channel saya Pada edisi analisa saham IPO 2021 kali ini, saya akan membawakan ulasan fundamental Untuk PT Bunda Medik TBK dengan kodetik saham BMHS Dimana memang perusahaan ini cukup banyak ditanyakan oleh pelaku pasaran teman-teman semua Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyampaikan disclaimer video ini Bahwa semua ulasan ataupun informasi pada video ini merupakan preferensi saya pribadi Oleh karena itu adalah wajib bagi bapak dan ibu yang menonton video ini untuk melakukan konfirmasi mandiri Semua informasi yang saya sampaikan Dimana semua keputusan beli dan jual saham ini merupakan tanggung jawab pribadi bapak dan ibu semua yang menonton video ulasan ini Oke, let's get started Pertama-tama kita akan kenalan terlebih dahulu ya dengan bisnis model dari PT Bunda Medik TBK Dari namanya saja sebenarnya sudah bisa kita bayangkan ya teman-teman semua seperti apa sih bisnis model perusahaan ini Ya, betul Jadi Bunda Medik selaku induk perusahaan ya Memiliki segmentasi usaha di bidang rumah sakit swasta Poliklinik swasta dan juga rumah sakit lainnya secara langsung Maupun melalui perusahaan anak dan juga perusahaan asosiasi Jadi kalau kita breakdown ya untuk grup usaha Bunda Medik ini cukup lengkap ya Dimana kalau saya highlight ada 3 perusahaan ya 2 perusahaan anak dan juga 1 perusahaan asosiasi Yang memberikan kontribusi revenue terbesar kepada PT Bunda Medik TBK Oke, kita lihat saja seperti apa Yang pertama adalah klinik Morula Ya, yaitu anak usaha mereka yang bergerak di bidang layanan kehamilan Seperti misalnya tes kesuburan, bayi tabung, inseminasi buatan dan sebagainya Ya, jadi intinya berkutar di bidang jasa, fertilitas dan program kehamilan Pak Sutri Seperti itu Ya, dimana untuk klinik Morula ini saya mendapatkan informasi yang cukup menarik Yaitu memiliki market share hampir 46% ya Berdasarkan riset dari sebuah lembaga pada tahun 2018 Jadi ini cukup besar ya Cukup memiliki brand yang baik di mata masyarakat Nah, kedua adalah dari sisi anak usaha yaitu PT Bunda Global Farmasi Yang memang bergerak di bidang layanan distribusi obat-obatan Infus, alat-alat kesehatan maupun ekspor-import produk kesehatan lainnya Jadi memang ini mendukung produk-produk kesehatan yang dimiliki oleh jaringan masyarakat mereka Yang ini sebagai distributornya Jadi untuk perusahaan ini memiliki anak usaha yang bergerak di bidang distribusi obat-obatan Nah, kemudian yang ketiga Yang sudah kita cukup kenal juga ya Mungkin teman-teman sebagian juga sudah tahu Yaitu Diagnose Clinical Laboratory Dengan kodatik saham DGNS Di mana DGNS ini bukan merupakan anak perusahaan Karena sahamnya belum sampai 51% Jadi merupakan perusahaan asosiasi saja Namun memang kontribusinya cukup besar kepada perusahaannya Nah, Diagnose ini bergerak di bidang layanan pemeriksaan laboratorium Medical Checkup Dan juga tentunya swab test COVID-19 Nah, dari 3 anak perusahaan inilah kontribusi revenue terbesar diperoleh oleh Bunda Medik Untuk anak-anak usaha lainnya nanti bisa teman-teman baca sendiri ya Di prospektus saham perusahaan Karena kalau saya perhatikan sampai saat ini kontribusinya masih kecil Oke, berikutnya kita akan mengetahui atau melihat seperti apa sih struktur pemilikan saham perusahaan Nah, Mungkin ada sebagian kecil teman-teman yang bertanya ya Untuk apa sih kita ketahui tentang struktur pemilikan saham perusahaan Nah, Saya share sedikit dari pengalaman saya ya teman-teman semua ya Jadi, Dengan melihat struktur pemilikan saham perusahaan Khususnya jika perusahaan memiliki banyak investor individu Ini memang akan berpengaruh terhadap likuiditas transaksi perdagangan sahamnya Serta bagaimana nanti potensi pergerakan harga saham ke depannya Untuk itu nanti akan saya sampaikan pada kesimpulan akhir video ulusan ini Oke, Sekarang kita perhatikan struktur pemilikan sahamnya sebelum IPO ya Jadi ini dimiliki oleh induk usaha PT Bunda Investama Indonesia sebagai pemilikan saham induk tertinggi Dengan ke posisi saham 77,47% ya Di mana kalau saya pelajari, perusahaan ini juga dimiliki oleh keluarga Rizal sini Jadi keluarga Rizal sini merupakan keluarga founder dari grup RS Bunda Di mana ini memiliki saham di mana-mana seperti itu Jadi kalau di dalam posisi pemilikan sahamnya, kebanyakan memang adalah investor individu Dan sebagai investor individu, ini cenderung view mereka adalah long term Seperti itu ya, jadi akan kurang untuk mentasaksikan saham-saham yang mereka miliki Seperti itu, apalagi keluarga founder ya Keluarga Rizal sini memang merupakan majority investor individu di perusahaan ini Nah, setelah IPO nanti seperti apa sih kemilikan sahamnya? Setelah IPO nanti berarti akan terjadi dilusi untuk PT Bunda Investama Indonesia Selaku sebagai pemegang saham induk di level 68,02% Kemudian diikuti dengan masuknya pemegang saham baru yaitu Acacia Investment Limited Sebesar 4,93% sebagai hasil dari konversi obligasi ke saham mereka Kemudian masyarakat akan memiliki 7,24% yang memiliki breakdown adanya program ESA Untuk karyawan bunda medik sebesar 0,02% Nah, uniknya adalah ada sebuah klausul di mana-mana semua ya Dimana nanti setelah masa penawaran umum perusahaan ini ya Apabila terdapat jumlah pesanan saham berlebih pada saat masa penjataan terpusat Maka akan ada tambahan saham sebesar 62 juta saham Jadi nanti kalau dikeluarkan lagi, kalau memang ini animo yang sangat tinggi Maka struktur kepemilikan sahamnya akan berubah ya Akan berubah menjadi sebagai berikut yaitu 67,53% untuk bunda investasi sama Indonesia Acacia juga akan terdirusi Masyarakat akan bertambah ya Menjadi 7,91% dari level 7,24% Seperti itu, untuk saya sendiri tidak akan ada perubahan Oke, demikian untuk shareholders Sekarang kita masuk ke latar belakang manajemen seperti apa ya Tentunya kita akan mulai terlebih dahulu dari kursi dewan direksi Ada 3 dewan direksi yang saya tampilkan disini Yaitu direktur utama, manajemen direktur, dan juga direktur medis Direktur utama dihuni oleh Insinyur Mesya Rizal sini Kemudian diikuti dengan manajemen direktur Nur Hadi Yudianto Dan juga direktur medis Tentunya dihuni oleh seorang dokter yaitu Dr. Taufik Santoso Secara latar belakang, saya perhatikan ini profesional semua teman-teman semua ya Profesional di bidang mereka masing-masing Kemudian kalau ada sisi kursi dewan komisaris Ini kita lebih lanjut, yaitu untuk komisaris utama Ini juga dihuni oleh Dr. Ivan Rizal sini Yang merupakan saudara kandung dari Insinyur Mesya Rizal sini Jadi memang ini keluarga founder AS Bunda Jadi sangat wajar kalau mereka menduduki jabatan sebagai dewan direksi Waktu dewan komisaris Nah, menariknya dari sisi kursi dewan komisaris Ada Bapak Wisnu Tama Kusubandiyo Sebagai VP komisaris Dimana beliau, setahu saya Yang merupakan seorang mantan Menteri Ekonomi Kreatif dan Pariwisata di Kabinet Pak Jokowi Ini juga menjabat sebagai komisaris utama di beberapa perusahaan Seperti misalkan Tokopedia Seperti misalkan Telkomsel Dan juga di PT Bunda Medik TBK ini Jadi menarik sekali sih Mungkin harapannya ya Dengan masuknya Wisnu Tama ini Akan adanya ide-ide kreatif mungkin ke depannya untuk mengembangkan bisnis perusahaan Sebagaimana kompetensi dan pengalaman yang beliau memiliki di bidang broadcasting khususnya Ya mungkin untuk bagaimana memperkenalkan masyarakat Bunda ini sebagai perusahaan yang lebih maju lagi Yang lebih dikenali oleh masyarakat ke depannya Ya mungkin harapannya seperti itu ya Kontribusi dengan masuknya Pak Wisnu Tama ke dalam jajaran dewan komisaris perusahaan Kemudian komisaris lainnya yaitu Rito Alam Rizal Sini Juga merupakan saudara kandung dari Dr. Ivan Rizal Sini Maupun Insinyur Rizal Sini Ya ini adalah sebuah hal yang wajar ya Namun saya ingin sedikit petik bahwa Di sebuah perusahaan rumah sakit Juga merupakan hal yang wajar ataupun wajib Apabila dewan direksi mereka maupun dewan komisaris mereka itu dihuni oleh seorang dokter Ya seorang tenaga profesional dokter yang memang berpengalaman di bidangnya Karena bagaimanapun perusahaan ini bergerak di bidang bisnis, rumah sakit, dan kesehatan Sehingga akan lebih pas Jika nanti salah satu direktur medis ataupun komisaris mereka itu dihuni oleh seorang dokter Dan ini sudah terbentuk seperti ini ya Jadi gak masalah sih kalau menurut saya Walaupun itu adalah sebuah keluarga Bisnis keluarga tapi ya menurut saya merupakan sebuah hal yang wajar Dan tentunya dengan hadirnya kombinasi tenaga-tenaga profesional di dalamnya Akan membantu perusahaan ini ke depannya Oke berikutnya kita perhatikan skema IPO daripada Bunda Menik TBK Harap diperhatikan karena informasi ini sangat penting untuk diketahui Untuk kode sahamnya adalah BMHS ya Dan akan listing berasal informasi yang saya dapatkan pada tanggal 6 Juli 2021 Ya di Bursa Efek Indonesia Kemudian untuk lembar saham publiknya itu 620 juta saham Ya yaitu 7,26% dari modal ditempatkan dari store Dan tambahan 62 juta saham jika jumlah saham pesanan melebihi penjatahan terpusat Dan saham tambahan dari hasil konversi obligasi Akasia Investment Limited Sebesar 421,4 juta saham Dan harga IPO sudah ditetapkan di level 340 Dengan nilai nominal di level 20 rupiah Jadi jumlah perolah dana IPO-nya diperkirakan akan mencapai 231 miliar Dari total saham yang diterbitkan untuk publik Kemudian total saham perusahaan sendiri Dari tambahan saham publik akan menjadi 8,6 miliar Ini adalah before mesop Karena nanti juga akan adanya mesop yang diberikan kepada merejaman perusahaan Namun nanti setelah IPO dan dibagi dalam 3 tahap Yaitu sebesar 8,62 miliar Ini adalah hasil jumlah saham nanti setelah program mesop Namun nanti ketika saya melakukan okulasi harga wajar Bunda Mendik Saya masih akan menggunakan jumlah lembar saham perusahaan before mesop Karena ini merupakan jumlah lembar saham real yang akan ada di perusahaan Bunda Mendik ini setelah IPO Nah, kalau dari sisi jumlah lembar sahamnya kemudian juga harga IPO-nya Maka kita peroleh informasi market cap perusahaan di level 2,92 triliun Seperti itu Dengan pelaksana penjaminan emisi perusahaan adalah cipta dana sekuritas Nah, sedikit cerita teman-teman semua ya Jangan diekspektasikan bahwa Bunda Mendik ini sekelas dengan Hermina Mitra keluarga, Siloam Ini cukup jauh sih menurut saya Karena market cap dari 3 persen tadi Hermina, Mitra keluarga, Siloam itu sudah sangat besar sekali Jadi bisa dikatakan bahwa Bunda Mendik ini lebih tepat disejarkan dengan Royal Prima Jadi perusahaan-perusahaan rumah sakit kelas 2, second lanernya Namun secara pribadi saya justru lebih suka sama second laner Karena kalau pesan-pesan yang sudah sangat besar itu, itu mungkin pergerakannya akan cenderung lebih lambat Seperti itu ya Kalau melihat animu-animu daripada pergerakan harga saham rumah sakit Meskipun tidak semuanya Jadi mungkin saja ini akan berpengaruh terhadap apresiasi pergerakan harga saham Bunda Mendik Berikutnya kita akan melihat jualan IPO daripada PT Bunda Mendik TBK Tidak banyak sih informasi yang bisa saya peroleh dari prospektus perusahaan Dan kalau saya perhatikan ini tujuannya juga cukup standar, cukup normatif untuk sebuah perusahaan Mungkin kita bisa lihat lebih lanjut seperti apa Namun ada satu klausul unik yang disebutkan Yaitu memang tadi yang saya sebutkan di awal juga Yaitu ada namanya obligasi konversi ke saham Dimana nilai nominal seluruh obligasi kepada AKC Investment Limited itu ada sebesar 301 miliar Dan 143 miliar itu akan dilunasi dengan konversi obligasi ke saham Baru nanti sisanya 157 miliar ini akan dibayarkan dari dana IPO Jadi bisa dibayangkan dana IPO 231 miliar tadi itu 157-nya dipakai untuk melunasi obligasi Dan uniknya obligasi ini adalah obligasi tanpa bunga Karena ini adalah klausulnya konversi obligasi ke saham Jadi tidak akan ada dampak apa-apa sih kepada laba rugi perusahaan Yang dampak hanya kepada neraca perusahaan saja Jadi kalau dari hasil hitung-hitungan kita Maka berarti sisa dana IPO sebesar 74 miliar nanti yang akan dipergunakan untuk modal kerja perusahaan Nah dari tujuan IPO ini bisa saya perkirakan Bahwa tidak akan adanya surprise efek ya teman-teman semua di tahun pertama ketika perusahaan melakukan IPO Karena dana IPO yang didapatkannya untuk pengembangan itu bisa dikatakan tidak ada Hanya untuk berluar kerja saja Jadi mungkin nanti efek trigger surprise yang terdapat pada bunda mendik ini bukan dari perusahaan dia sendiri Tapi mungkin dari diagnos ya Dari diagnos laboratorium ataupun mungkin dari anak-anak usaha mereka yang lain Seperti itu Nah berikutnya kita akan lihat dan kita akan pelajari tentang key fundamental daripada PT. Buda Mendik TBK Oke pada bagian pertama ini saya akan menjelaskan atau memberikan review tentang neraca perusahaan Dan kalau kita perhatikan disini Di tahun 2018 Ini kalau saya hitung memang tukaran ratio 1,1 kali Dan depth to equity ratio sebentar 1,33 kali Kemudian mengalami penurunan karna ratio di tahun 2019 Meskipun ya depth to equity ratio juga mengalami penurunan Jadi bisa saya simpulkan sebenarnya 2019 agak sedikit dipaksakan untuk ekspansi Ya nanti bisa kita lihat nih di sisi laporan laba ruginya akan saya tampilkan nanti Nah kemudian baru di 2020 Ini mulai kembali mengalami penyihatan Jadi memang ada proses transformasi sepertinya kelihatan ya Kalau proses transformasi itu neracanya akan naik turun Dengan cukup lebar rentangnya seperti itu Nah pada tahun 2020 sendiri ini karna ratio nya membaik Dan depth to equity ratio juga mengalami perbaikan Sehingga kalau kita hitung daripada IPO tadi Sehingga kalau kita hitung itu pada tahun 2021 Maka karna ratio nya akan bergerak lebih baik lagi Neracanya menjadi lebih kuat dengan level 1,3 kali Artinya likuiditas perusahaan akan lebih bagus ya Kemudian depth to equity ratio juga menurun ya Dengan hilangnya obligasi konversi mereka Itu ke level 0,77 kali Nah jadi saluran neraca akan lebih baik Tapi saya harus katakan apadanya bahwa tidak ada yang istimewa Jadi dari neracanya si bunda benek ini tidak ada yang istimewa Namun akan ada hal yang menarik kita perhatikan pada bagian laba rugi perusahaan Oke coba kita perhatikan lebih lanjut Nah ini adalah laporan laba rugi perusahaan pada tahun 2018, 2019 dan juga 2020 Bisa diperhatikan teman-teman semua ya Bahwa pada tahun 2018 ini ke 2019 mengalami peningkatan revenue Diikuti juga pada tahun 2020 Cukup signifikan dari 2019 ke 2020 saya hitung kurang lebih hampir 20% Kemudian juga diikuti dengan laba operasional mereka yang bertumbuh ya Dari 24 miliar kemudian ke 45 miliar Kemudian naik sangat signifikan ke 144 miliar pada tahun 2020 Dimana kalau saya perhatikan disini Ada kontribusi daripada perusahaan diagnos tadi Diagnos laboratory clinic yang berkontribusi pada laba bersih antitas asosiasi Jadi ini adalah salah satu kontributor terbesar daripada laba perusahaan bunda medik Seperti itu Nah dan pada tahun 2020 juga akhirnya laba bersih bisa dicapai sampai dengan 88,79 miliar Nanti kita bisa perhatikan lebih lanjut Dan kalau kita bedah segmentasi pendapatannya Ini kelihatannya bahwa bisnis perusahaan memang ditopang oleh dua segmen terbesar Yaitu rawat inap dan juga bisnis fertilisasi in vitro nya Seperti itu Ini adalah dua segmen yang terbesar Sehingga kalau kita lihat lebih lanjut Jika bunda medik ingin bertumbuh lebih lanjut Maka harusnya fokus pada dua hal ini Dimana memang salah satu nanti juga Akan dilengkapi juga tentunya dengan kontribusi daripada diagnos Kalau memang lebih baik lagi Mereka bisa membeli saham diagnos sehingga bisa masuk sebagai anak usaha mereka Tentu itu akan bisa dikonsol dengan lebih baik lagi Nah kalau dari sisi hasil hitungan saya Maka rasio nya kita dapatkan sebagai berikut Untuk kita lihat bagaimana positif atau tidaknya tren kinerja daripada laba rugi perusahaan Oke untuk operating margin Net margin ini kelihatan ya 2018 Itu kecil sekali Mulai mengalami peningkatan pada tahun 2019 Dan mengalami perbaikan yang signifikan pada tahun 2020 Kemudian return on equity juga sama Dari level 2,26% Bertumbuh menjadi 4,71% Dan naik menjadi 11,17% pada tahun 2020 Jadi kelihatan sekali transformasi perusahaan ini Dari tahun ke tahun dari sini kinerjanya Dimana awalnya memang cukup tertatih-tatih Kalau saya perhatikan ya Namun gede panas sudah mulai membaik Dan mungkin diharapkan dengan ada IPO Itu adanya speed up Cuman sayangnya kalau kita lihat Ini jumlah lembar sahamnya sedikit saja Sehingga dana IPO yang diperoleh juga tidak besar Apalagi sebagian juga dipakai untuk Pelunasan obligasi mereka Seperti itu Nah berikutnya kita lihat Seperti apa sih strategi usaha perusahaan Dan juga bagaimana keunggulan serta prospek perusahaan ini ke depannya Dari gambar sebelah kiri bisa kita perhatikan teman-teman semuanya Bagaimana perusahaan ini membentuk usaha mereka secara vertikal Secara integrasi Jadi membangun segmen bisnis di bidang kesehatan yang terintegrasi Seperti itu ya Jadi bicara strategi usahanya sebenarnya cukup normatif Sebagai sebuah perusahaan rumah sakit Yang bergerak di bidang layanan kesehatan Tentunya adalah dengan memperluas cakupan layanan rumah sakit Misalnya dengan menambah spesialis Menambah spesialis Visioterapi dan sebagainya Dalam bidang layanan rumah sakit mereka Ataupun juga bisa menambah kapasitas tempat tidur Dari rumah sakit yang ada Serta melakukan pembangunan Dan akusi rumah sakit baru Seperti itu Ya dengan menambahkan juga berbagai macam Pembukaan cabang klinik Dan juga laboratorium diagnostik yang baru Ya jadi strategi sebenarnya standar normatif saja Ya harapan kita tentunya dengan Modula kerja yang mereka dapatkan Mereka bisa melakukan speed up dalam hal ini Namun sekali lagi Seperti saya bilang tadi di awal bahwa Jangan dulu berharap adanya surprise efek pada tahun Awal mereka IPO Ya mungkin tahun kedua atau tahun ketiga Baru akan adanya Loncatan mungkin ya menurut aspektasi saya Terhadap kinerja bunda medek ini Ya jika melihat tren daripada Kinerja mereka Nah jika bicara keunggulan dan prospek usaha Ini adalah view saya pribadi Teman-teman semua ya Jadi kalau saya perhatikan ada dua kekuatan mereka disini Yaitu segmen usaha dan brand klinik Morula Yang berfokus pada produk fertilitas serta IVF Ya ini merupakan satu keunggulan mereka yang memberikan kontribusi cukup besar pada revenue Jadi kalau ini terus dikembangkan Kliniknya terus ditambah dan layanan terus diperluas Tentunya akan memberikan kontribusi revenue yang semakin besar ke depannya Ya karena tentunya dengan semakin banyaknya pertama penduduk tentunya Program kehamilan maupun bidang usaha fertilitas Akan juga semakin meningkat demandnya Seperti itu Nah yang kedua yang paling menarik adalah Di segmen usaha dan brand lab diagnose Yang berfokus pada Genomic test, medical checkup, swab test tentunya Maupun pemeriksaan laboratorium lainnya Nah ini juga akan terus berkembang Ya mungkin di tengah-tengah pandemi ini Malah semakin kencang usahanya gitu ya Jadi kita harapkan ini bisa terus sustain Dan bisa terus memberikan kontribusi yang Lebih baik lagi pada putih bunda medek Ya dan tentunya harapan kita bersama adalah Bisa diperbesar alokasi sahamnya Sehingga bisa menjadi status anak perusahaan Bagi PT. Bunda Medek ya Bukan sebagai entitas asosiasi seperti yang terjadi saat ini Ya sehingga nanti bisa langsung masuk kontribusinya Sehingga bisa berdampak lebih bagus lagi Untuk laporan kejajah keuangannya Ya dan secara apa bisa saya simpulkan sebenarnya Ini sudah cukup baik ya Pembangunan segmentasi bisnisnya Karena ingin memberikan sebuah one stop solution Kepada konsumen mereka ya Dimana tentu beda ya Kalau kita punya lab diagnos sendiri ya Tentu kalau misalkan nanti ada rujukan Pemajakan rumah sakit Kan bisa diarahkan ke rumah sakit Menjadi rekanan kita gitu ya Beda kalau misalkan Seperti lab diklinik lainnya Seperti Prodia dan sebagai Bio Farma Itu kan swasta ya Tidak memiliki induk perusahaan rumah sakit Tapi kalau misalkan memiliki induk perusahaan rumah sakit Otomatis kan bisa diarahkan Ya bisa mendapatkan rujukan Dan tentunya Tambahan referenya tersebut Masuk juga ke dalam grup mereka semua Seperti itu kan Jadi itu adalah sebuah bentuk Pola kerja bisnis rumah sakit Yang sehat dan bagus menurut saya Oke Pada sesi akhir Kita akan masuk ke dalam Valuasi harga wajar PT. Bunda Bintik TBK Nah untuk kalkulasi ini Akan saya mulai terlebih dahulu Pada bagian sebelum IPO ya Yaitu pada LK tahun 2020 Nah bisa kita dapatkan datanya Di level ekuitas Di 1,049 triliun Atau 1049 miliar Dengan lembar saham masih di 7,5 miliar Yang laba bersih Saya perlukan tadi Ada di 88,79 miliar Untuk laba entitas induk Jadi kalau kita hitung Untuk value-nya di level 140 rupiah Per lembar saham Sehingga kalau kita hitung Jika IPO-nya di level 340 rupiah Maka price book value-nya Ada di level 2,42 kali Earning per share Dari lapat tersebut kita hitung Di level 11,83 kali Sehingga di level harga APU 340 rupiah Ini price indonesia Di level 28,74 kali Dan datunan kuiti perusahaan Di level 11,17% Dari laporan keuangan mereka Nah sekarang kita coba Proyeksikan ya Jadi sekali lagi Ini adalah proyeksi saya Teman-teman semuanya Bisa beda-beda Silahkan teman-teman Mungkin juga menganalisa Fundamental daripada PT. Bunda Bintik TBK Untuk memberikan komentar Di kolom komentar Seperti apa Pendapat teman-teman Silahkan disampaikan Ini adalah proyeksi saya Jadi bukan sebuah jenayah pasti Kedepannya perusahaan akan seperti apa Jadi ekuitas ini Nanti akan bertumbuh Dengan semuanya Ke level 1,273 triliun Atau 1.273 miliar Dan adanya jana hasil APU Dan juga laporan bersih Ditahan 150 miliar Dari mana? Dari proyeksi pendapatan Pada tahun 2021 Seperti itu ya Jadi dengan lembar sahamnya Akan meningkat Jadi 8,6 miliar Dari hasil APU Sebelum esok Dan laporan bersihnya Saya perkirakan nih Saya lihat range Rata-rata Net profit margin Dari perusahaan bersama sakit Di bursa efek ini adalah Di atas level 15% Jadi harusnya nanti Ketika perusahaan bisa mencapai level Optimum mereka Di level 15% Itu mungkin akan diperoleh Labah sebesar 215 miliar Dimana ini saya asumsikan Pendapatannya bertumbuh 25% lagi Di tahun 2021 Setelah dari 2019 Ke 2020 Itu bertumbuh 20% Jadi kita Bikin skenario optimis Di 2021 Akan bertumbuh 25% Dan net profit margin Akan meningkat Sini akan mencapai Sini akan mencapai level 15% Seperti pada perusahaan-perusahaan Lepas sakit lainnya Seperti itu ya Sehingga kalau kita hitung Akan diperoleh Labah bersih Sebesar 215 miliar Tentunya ini juga Didukung dengan Kontribusi Di pada diagnos Laboratori Yang juga Labahnya meningkat Signifikan pada tahun 2021 Jadi book value Yang saya dapatkan Di level 148 rupiah Per lembar saham Sehingga kita hitung Price book value Pada harga IPO Di level 2,29 kali Earning percentnya Kita dapatkan Di level 25 rupiah Per lembar saham Sehingga pada harga IPO 340 rupiah Saya dapatkan Price earning ratio Di level 13,6 kali Dan net profitnya Akan mengalami peningkatan Ke level 17,5 Sekali lagi Ini adalah Sekarang optimis Dari saya Teman-teman Bisa rubah Misalkan bisa Turunkan sedikit Mungkin Ke level 12% Ke level Mungkin 11% Untuk coba Menghitung Atau mengkalkulasi Sekiranya Bagaimana sih Price Ke depannya Seperti itu Oke Sekarang kita sampai Pada kesimpulan Analisa Valuasi Raku wajah Perusahaan ini Oke Yang pertama adalah Untuk valuasi IPO bunda Medik Ini dihargai Pada nilai premium Jadi sekali lagi Nyalainnya premium Sehingga Potensial upset Setelah penekatan fundamental Ini tidak terlalu besar Jadi sebelum IPO saja Ini sudah dihargai Di level 2,42 kali Dan setelah IPO Setelah kita proyeksikan Penambahan Revenuenya Itu masih dihargai Di level 2,29 kali Jadi secara valuasi Price book value Ini sudah premium Dengan semuanya Nah kemudian Dengan estimasi Peningkatan revenue Terutama bersih Tahun 2021 Bunda Medik Termasuk juga Peningkatan daripada Kontribusi DGNS Maka estimasi harga wajar Bunda Medik Berada pada range Harga 375 sampai 500 Menurut estimasi saya Sekali lagi ya Jadi kita pakai Earning percent Di level 25 rupiah Dan kita kalikan Dengan PI 20 kali Nah kenapa saya bilang Ini premium Teman-teman ya Karena tadi Seperti yang saya sebutkan Di awal Ini kalau saya sandingkan Dengan Royal Prima Ini PPV nya juga Waktu itu Sekitar 2 kali Pasal IPO ya Kalau saya tidak salah Namun sekarang Masih di bawah 2 kali Jadi ini di atas 2 kali Jadi sebenarnya Dihargai memang premium Dihargai dengan Optimisme yang tinggi Dan dengan sekedar optimis Kalau memang bisa dicapai pun Masih mahal Yang bisa ngejas Cuma PI saja Ya itu pun juga cukup tinggi Dan memang melihat perusahaan-perusahaan rumah sakit Memang dihargai cukup tinggi PI nya Namun kita tidak bisa bandingkan Ini langsung dengan Mika Tadi yang saya bilang Hermina Dengan Siloam Karena kelasnya masih berbeda Jadi kita harus turunkan sedikit proyeksi kita Sehingga harapannya ya Mungkin paling mentok di level 500 Sekali lagi Ini adalah bicara fundamental Semuanya Nah namun Saya memiliki Proyeksi ya Jika nanti harga saham Mengalami kenaikan Ini bisa jadi ya Jadi mungkin para Pelakopater yang tidak berhasil Mendapatkan saham Bunda medik Di penawaran IPO Perdananya karena memang sahamnya terbatas Itu akan memburu harga sahamnya di Pasar sekunda Sehingga kemungkinan harga sahamnya Akan bergerak naik Namun Harganya akan tipis-tipis Teman-teman Kenapa seperti itu? Karena demandnya besar Namun offernya sedikit Jadi sebenarnya naik hanya karena Harga demandnya tinggi Bukan karena match Dari pada transaksi Kenapa bisa seperti itu ya? Seperti tadi yang saya sebutkan di awal Karena kebanyakan Pemegang sahamnya adalah investor individu Yang notabene adalah investor long term Seperti itu ya Jadi untuk operasi harga sahamnya Mungkin kalau 50% dari harga IPO Itu masih potensi terjadi Namun kalau lebih dari itu Menurut saya masih akan sulit Masih butuh waktu Untuk bunda medik Membuktikan keterjaan ke depannya Jadi mungkin di tahun 2021 Bisa berpotensi naik 50% Ya mungkin di sekitar level 500 tadi Namun selanjutnya mungkin akan mengalami Koreksi ataupun konsolidasi lagi Untuk mencapai titik kesimpangan harga yang baru Baru nanti kalau misalkan Realisasinya di tahun 2022 Itu bisa lebih baik Ya estimasi kita bisa tercapai gitu ya Dengan capai ROE di level 13% Itu mungkin nanti akan kembali mengalami apresiasi Namun pada level saat ini Bersama analisa yang saya miliki Dan view saya itu Range harganya masih sekitar segitu Oke Terima kasih atas waktunya Untuk menonton video ini Silahkan ditonton kembali Dari awal hingga akhir Jika ada penjelasan Jelasnya kurang jelas Bisa teman-teman dapatkan Aspek-aspek edukasinya Bagaimana ketika saya melakukan analisa Saham-saham IPO ya Apa aja aspek-aspek fundamental Yang bisa teman-teman belajar dan praktekkan sendiri Untuk melakukan analisa saham IPO Jangan lupa juga untuk teman-teman yang baru join di channel ini Untuk subscribe Serta like dan share video ini ke teman-teman yang lain Jangan lupa juga untuk berkomentar Ya silahkan pertanyaan Jangan ragu untuk mempertanyakan Dan kita bisa diskusikan di kolom komentar Oke Terima kasih itu atensinya See you in the next video